Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone OPPO dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan cek dulu untuk seri atau model dari handphone OPPO ini dengan posisi terkunci layar seperti ini kita bisa menggunakan bantuan panggilan darurat kita langsung masuk ke menu panggilan darurat kemudian kita dialkan ke bintang pagar 899 pagar sampai masuk ke engineer mode kemudian kita pilih software version dan disini kita dapati modelnya adalah CPH2185 jika kita cari di google maka berhasil kita temukan modelnya adalah OPPO A15 kita akan mengatasi OPPO A15 yang lupa kunci layarnya ini cukup dengan kabel data saja langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer bisa kita matikan dulu handphonenya kita tekan tombol power kemudian kita geser ke bawah untuk matikan daya selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya kita akan gunakan MTK GSM Sultan versi 136 dan ini yang setup versi silakan teman-teman download dulu untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini kemudian untuk menggunakan tool ini agar handphone terbaca pada Windows yang kita gunakan wajib untuk menginstall driver langsung aja klik menu install driver pada toolnya kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai kemudian langsung aja masuk ke menu OPPO kemudian kita cari serinya yaitu OPPO A15 dan selanjutnya di sebelah kanan kita pilih operasinya yaitu format factory untuk menghapus kunci layar pada OPPO A15 selanjutnya kita klik aja menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection dan sekarang kita siapkan untuk menghubungkan handphone ke komputer cara menghubungkannya adalah seperti ini kita tekan dan tahan kedua tombol volume yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah sambil menahan dan menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sampai handphone terbaca oleh toolnya ketika handphone sudah terbaca dengan cepat kita lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses menghapus kunci layarnya selesai kalau sudah muncul keterangan all is done pada toolnya berarti proses menghapus kunci layar pada OPPO A15 ini sudah selesai dan tinggal kita lihat hasilnya saja sebelum kita nyalakan lepaskan dulu kabel data kemudian kita tekan tombol power sampai muncul logo OPPO di layarnya dan selanjutnya bisa kita letakkan saja handphone ini kita tunggu sampai proses loadingnya selesai metode ini akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memori handphone OPPO ini jadi foto video aplikasi kontak catatan semua hilang tidak terkecuali untuk durasi loadingnya ini mungkin sekitar 1-2 menit dan seperti biasa kita percepat saja durasi loading pada video ini setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa kebetulan untuk OPPO A15 ini masih menggunakan Android versi lawas jadi kita tidak perlu melakukan setup pada handphone ini bisa langsung kita bypass saja masuk ke tampilan menu untuk sekaligus bypass akun Google nya caranya adalah kita masuk dulu ke menu emergency call kemudian kita ketikkan bintang pagar 813 pagar dan kita tunggu sampai handphone ini otomatis masuk ke tampilan menu perhatikan handphone sudah berhasil masuk ke tampilan menu tanpa perlu kita setup terlebih dahulu sekaligus untuk bypass akun Google jika lupa sekarang kita cek dulu di menu pengaturan kemudian masuk ke tentang ponsel ini adalah OPPO A15 dengan versi Android 10 versi ColorOS 7.2 oke terima kasih sudah menyimak video ini ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota tak terima kasih sudah menonton saya